Pesan khusus diberikan artis Ruben Onsu kepada putra sulungnya Petran Beto di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19. Pesan pada Petran Beto tersebut suami Sarwenda beberkan melalui acara Diari The Onsu pada selasa 14 April 2020. Pemerintah diakui mengeluarkan imbuan untuk lebih banyak berdiam di rumah demi mencegah penyebaran virus Corona. Demi mematuhinya Ruben Onsu dan semua keluarganya tinggal di rumah selama kurang lebih satu bulan. Rasa bosan tentu menghampiri keluarga Ruben Onsu, tak terkecuali Petran Beto yang sudah rindu menyanyi di atas panggung. Oleh karena itu Ruben Onsu memberikan pesan kepada Petran Beto. Mulanya suami artis Sarwenda Tan itu meminta Petran Beto untuk terlebih dahulu bersyukur. Pasalnya masih banyak orang di luar sana terpaksa harus keluar rumah untuk mencari napkah di tengah wabah virus Corona. Untuk Onyo, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, kata Ruben Onsu. Karena dibalik kesedihan kita kerinduan kita, tidak hanya Onyo, tapi semua yang lain juga pada rindu untuk bisa kembali lagi berkarya, beraktifitas, imbunya. Selain itu, Ruben Onsu juga menjelaskan pada Petran Beto bahwa rasa bosan itu wajar dirasakan. Namun, Ruben Onsu mengaku akan melakukan berbagai cara supaya Petran Beto tidak merasakan bosan. Kalau bosan itu normal, semua orang pasti bosan, ujar Ruben Onsu. Tapi, ayah bunda pasti melakukan yang terbaik buat Onyo, supaya Onyo enggak bosan, supaya enggak jenuh imbunya. Kalau bosan itu normal, semua orang pasti bosan, tapi ayah bunda pasti melakukan yang terbaik buat Onyo. Tak hanya itu, Ruben Onsu juga mengatakan bahwa kesehatan lebih penting berbentang rasa bosan. Terpenting, kita semua sehat, itu yang paling penting, kata Ruben Onsu. Buat apa jalan-jalan kalau pulangnya sakit, imbunya. Petran Beto pun hanya terdiam mendengar penjelasan Ruben Onsu tersebut. Setelah itu, Petran Beto pastinya lebih paham dengan situasi saat ini.